Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa berbagai cara dilakukan oleh warga untuk membantu sesama di tengah pandemi. Namun seorang warga dari Bandung, Jawa Barat melakukan hal yang unik, yakni rela menjual mobil untuk mendirikan dapur umum bagi warga yang tengah isoman. Inilah Tuh Bagus Ismail Arifin, warga kecamatan Sukajadi, Bandung, Jawa Barat, yang nekat menjual salah satu kendaraan pribadi miliknya untuk bisa membiayai dapur umum demi menyediakan kebutuhan makan warga yang tengah menjalani isolasi mandiri. Berawal dari saat dirinya terpapar COVID-19, selalu mendapatkan kiriman makanan dan vitamin dari warga sekitar tempat tinggalnya, ia dan sang istri kemudian tergerak untuk membantu sesama warga yang tengah berjuang melawan COVID-19. Sejumlah ibu-ibu rumah tangga yang tinggal tak jauh dari lokasi dapur umum menjadi relawan untuk mempersiapkan dan memasak berbagai jenis makanan. Dalam sehari, sekitar 4.000 nasi bungkus dikirimkan ke warga yang tengah menjalani isolasi mandiri. Untuk pendistribusian sendiri, Tuh Bagus memanfaatkan warga yang terkena PHK serta ojek online. Selain itu, warga yang menjalani isolasi mandiri, nasi bungkus juga dikirimkan ke warga lain yang terdampak pandemi COVID-19 se-Bandung Raya. Rencananya, gerakan kebaikan ini akan terus berlanjut hingga pandemi usai. Dan kita langsung saja berkenalan dengan sosok inspiratif penebar kebaikan, Tuh Bagus Zainal Arifin. Selamat siang, Pak Bagus. Selamat siang, Mbak. Pak Bagus, ini betul-betul gerakan yang sangat menginspirasi ya, Pak ya. Gerakan kemanusiaan untuk sama-sama berbagi bagi mereka yang membutuhkan di tengah kondisi pandemi saat ini. Apa yang membuat Anda awalnya tergerak untuk membuka dapur umum ini, Pak Bagus? Pak Bagus, ini betul-betul gerakan yang sangat menginspirasi ya, Pak Bagus. Dan dari situ saya berpikir bahwa bukan hanya saya saja yang membutuhkan, tapi pasti akan banyak orang yang lain juga yang membutuhkan. Kita mencoba dari sesuatu yang kecil untuk bisa membantu bersama. Pak Bagus, ini Anda sampai rela menjual aset pribadi, mobil begitu ya, untuk melaksanakan kegiatan dapur umum ini. Apa yang membuat Anda akhirnya tergerak, Pak ya, untuk kemudian sama-sama membantu mereka? Sampai jual mobil lho, Pak? Ya, kebetulan memang, sebetulnya yang punya inisiatif itu istri. Karena kebetulan memang mobilnya dia yang dijual. Ini sih kita hanya, mungkin kalau ini terlalu kecil ya, kita akan mengelakukan atau memberikan apapun juga dengan doa yang kita sampaikan. Pada saat saya kemarin terpapar, doa hanya semoga istri dan anak-anak tidak sampai tenang. Dan itu, Alhamdulillah, doa saya dikabul oleh Allah. Dan saat itu juga saya berpikir bahwa Allah sudah menjaga kita dan kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah. Itu sih, simpel. Jadi memang karena terharu ya, waktu terkena COVID, banyak masyarakat yang membantu Anda begitu memberikan makanan, vitamin, dan sekarang Anda membalas kebaikan juga mereka yang terkena pandemi. Pak Bagus, jadi dapur umum ini hadir sejak kapan? Sejak awal ada PPM, PPM, sorry, dari awal PPM. Dan kita juga berkolaborasi dengan teman-teman yang biasa di layanan dukungan psikososial. Jadi dapur umum ini tidak hanya sekedar memasak, mengolah, membagikan, tapi juga ada touching, ada sentuhan-sentuhan melalui, tapi tidak, ini ya, melalui serba saja, untuk ketika menyampaikan kepada mereka yang terpapar, kita tidak hanya langsung memberikan tersinggal, enggak ikut itu. Tapi kita coba untuk meyakinkan bahwa mereka tidak sendiri. Nah, jadi memberikan bantuan juga bagi mereka yang terdampak pandemi ya, Pak ya, bukan hanya yang terpapar seperti itu. Pak Bagus, dalam sehari mengirimkan berapa nasi bungkus, Pak? Kalau sekarang sudah mulai bertambahnya itu, tempat di awal itu hanya sekitar 2 ribu, terus sempat lonjak sampai ke 8 ribu. Nah, sekarang hampir flat di 4 ribu, hanya per hari ini ada tambahan lagi, itu sekitar 1.200, jadi ada 5.200 untuk per hari ini. Dan itu juga hanya sukuatif, tidak bisa kita tentukan. Baik, tidak sedikit hingga mencapai 8 ribu, Pak Bagus. Ada berapa relawan yang membantu di sana dengan jumlah nasi bungkus yang banyak? Kalau untuk masak, kita memang ada beberapa dapur, ada 4 dapur yang kita pakai, yang 2-nya itu dapur UMKM, sahabat-sahabat kita yang memang punya kemampuan. Yang tadinya biasanya mereka berjualan makanan, nah, sekarang ini mereka membantu kita dengan salah satunya itu biasa makanan yang mereka jual itu satu paketnya 20-25 ribu. Kita hanya bisa beli, eh, kita diberikan keleluasan, memberikan, membeli itu hanya 10 ribu rupiah. Gitu. Baik, ini akan rencananya sampai kapan akan terus dilakukan, Pak Bagus? Nah, itu juga yang, yang apa ya, kita nggak bisa nentuin tadi sekarang, karena kemarin pun kita rencana mau berhenti dulu, satu minggu yang lalu, memang kondisi sudah menipis, tapi memang ya jalannya diberikan sama yang maha puasa, ketika kita bilang, satu minggu kita berhenti dulu ya, karena berpikir, saya mesti pun cari pendanaan lagi, tapi di Sabtu pagi ya, dini hari jam 12 sewat 2 menit, itu ada seorang teman yang menghubungi dan dia memberikan donasi, dulu jalan terus ya, ini buat 5 hari ke depan. Nah, itu. Jadi, saya sampai saat ini belum bisa menentukan sampai kapan berhentinya. Tidak disangka-sangka, karena ternyata ada donatur yang berbaik hati untuk sama-sama membantu merahian terdampak. Pak Bagus, ini dikirim ke wilayah mana saja, di Bandung Raya? Untuk pengirimannya ke Kota Bandung pastinya, karena kita tinggal di Kota Bandung, terus ke Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Cimahi. Saya juga ingin ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Eto, Pak Eri Tohir, yang sudah membantu kita dari awal, 3 hari kita bergerak, maksudnya Pak Eri Tohir sudah mulai membantu kita dengan mengirim vitamin, dan ada donasi juga, malah sekarang mau disirimin paket fornet, kalau tidak. jadi bantuan lebih bantuan, kian berdatangan untuk aksi kebaikan. Pak Bagus, kalau di wilayah Anda sendiri, ada berapa jumlah warga yang terdampak COVID, atau yang di dekat wilayah Anda, seharinya Anda bisa membagikan berapa nasi bungkus di sana? Awalnya di sini sekitar 1 RW aja itu 200 orang, tapi Alhamdulillah, 2 minggu berjalan, karena intens, kita juga melakukan pendekatan, kita ajak mereka ngobrol, saat ini untuk di wilayah kita, yang terpapar sudah tidak ada. Saat ini sudah tidak ada. Nah, selain membagikan nasi bungkus, untuk mereka menjalani isolasi mandiri, Anda juga bersama rekan-rekan relawan di sana, juga memberikan kepada mereka yang terdampak, kondisi pandemi saat ini. Bisa diceritakan kemana saja, dan juga respon mereka seperti apa sih Pak Bagus? Oke, ada beberapa sahabat juga, yang mereka diberhentikan dari tempat kerjanya, yang sudah pasti tidak ada penghasilan sama sekali. Nah, kita sampaikan kepada mereka bahwa, lu bantu gue aja yuk. Dia mendata di wilayahnya dia, yang terpapar. Nah, nanti kita minta tolong ke dia, untuk membagikan makanan ini, untuk di wilayah mereka. Terus, kita memberikan ganti bensin lah ya, katakanlah. Itu boleh saya sebutin nominal ya. Kita kasih satu motor itu 50 ribu. Ya, 10 ribu buat bensin, yang 40 ribunya buat, ya dia punya anak bayi bisa beli susu, ataupun buat keperluan yang lainnya. Baik, itu salah satu cerita yang benar-benar dirasakan oleh mereka yang terbantu dengan kegiatan dapur umum Anda. Pak Bagus, salam kami untuk teman-teman relawan yang ada di sana, bahu-membahu, menunjukkan semangat aksi solidaritas untuk berbagi kebaikan di tengah pandemi. Sekali lagi, terima kasih Pak Bagus. Thank you, thank you, thank you. Thank you.